Dua kelompok remaja di Kota Medan, Sumatera Utara kembali terlibat tawuran minggu petang. Seorang warga terluka akibat terkena lemparan batu. Tawuran antara dua kelompok remaja terjadi di kawasan Jalan Bandeng, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan-Belawan, Kota Medan. Dua kelompok remaja, yakni remaja Jalan Bandeng Ujung dengan remaja pajak baru, saling lempar batu dan botol kaca, hingga saling serang menggunakan senjata tajam. Selain merusak sejumlah atap rumah warga, tawuran ini juga mengakibatkan seorang warga terluka di bagian wajah akibat terkena lemparan batu saat melarai tawuran. Kalau kelarai-larai anak sini ini masuk, kelarai anak sana. Kapan terjadi tadi? Baru tadi. Baru tadi banget. Jadi tolong polisi jangan di sini aja. Di sana itu banyak orang yang berdatangan dari luar. Ini yang tawuran ini anak mana sama anak mana? Anak luar sama anak. Bukan anak sini ya? Anak sini diserang kemarin, diserang. Oh jadi ikut juga karena diserang? Menurut warga, tawuran terjadi saat warga menonton pertandingan bola, tiba-tiba dilempar oleh sekelompok remaja. Nah informasinya anak banting sama anak pajak baru yang tawuran. Jadi lemparan yang dari sana otomatis kena lah kami. Kami, kami halau anak yang di sana tadi. Kami si, kalau kalian mau perang, di daerah sana aja. Tidak pergi orang tuh, pergi anak-anak muda tuh. 5 menit kemudian, kami pula diserang yang duduk di sini. Yang jaga malam. Yang jaga malam tuh. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan tiba di lokasi dan memubarkan para remaja. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, Anyus Mamporkan.